Intro Menggelar sebuah konser Yoni yang dihususkan untuk para penggemarnya, Tika dan Tiwi jadi sering bertemu untuk melakukan proses latihan. Dengan proyek barunya tersebut, para penggemar tentu berharap Titu bisa comeback untuk menghibur masyarakat. Lantas, bagaimana nih dengan solo karir kalian? Titu sih tetap berjalan ya, tetap berjalan karena Tiwi juga kan ada pekerjaan sendiri dengan promo singlenya juga gitu. Kalau aku kemarin memang promo single sudah berjalan, paling cuma ada beberapa pekerjaan untuk acara-acara yang ringan lah maksudnya masih di daerah-daerah Jakarta. Karena kebetulan aku juga masih baru selesai, jadi karena habis bercalin kan ya, jadi sekarang baru mulai online ini gitu, baru mulai online ini buatnya. Mungkin saja proyek konser Yoni ini akan menjadi langkah awal bagi Tika dan Tiwi untuk membangun kembali Titu. Tika sendiri berharap kedepannya masih akan ada lagi proyek yang ia jalani bersama dengan Tiwi. Sebenarnya sih kalau untuk proyek-proyek selanjutnya, pastinya kalau misalnya proyek ini berhasil, pengennya ada ke depannya ada lagi yang lain gitu. Entah itu pembuatan single, atau misalnya ada album atau apa gitu. Tapi sekarang sih kita pengen ngeliat, ya kita jalanin secara ya lady flow aja lah. Kalau misalnya nanti konser ini berhasil, banyak yang dateng, terus banyak yang terhibur juga disitu kan kita bisa liat, ternyata masih banyak juga nih yang menginginkan Titu tetap tampil di dunia musik. Nah disitu baru kita bisa pikirin, entah kita bakal keluarin lagu baru, atau misalnya kita bakal, apa ya, di luar karir kita masing-masing kita jalanin lagi Titu. Pengennya sih ngalir aja liat ke depannya itu seperti apa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!